Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Bribda Desi dari program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan Kamtip Mas Polres Madiun. Hari ini, Sabtu 16 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di Post Checkpoint Penyekatan Exit Tondumil Keselamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Dapat kita lihat peningkatan kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun terpantau lancar dan terkendali. Berikut dengan sebaliknya, dari arah Madiun menuju ke Surabaya juga terpantau lancar dan terkendali. Kami akan terhubung dengan rekan kita yang ada di Perbatasan Madiun, Ngajuk, di Desa Nampu, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Berikut laporannya. Selamat sore, kami dari Anggota Lalu Lintas Polres Madiun melakukan hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, pukul 16.00. Ya, hari ini melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di depan Post Penyekatan Nampu, Pergadakan Madiun dan Madiun. Kita lihat bersama, untuk arah dari Madiun manusia Surabaya, kita lihat sangat lengang. Kebalikannya, dari arah Surabaya manusia Madiun, kita lihat juga sangat lengang. Dan untuk anggota, maupun terdapat dalam penyekatan, dan kami hibu kepada warga masyarakat untuk tiga minggu ini. Dikarenakan pandemi terus corona ini belum berakhir. Terima kasih, kami anggota Saranas Madiun mengucapkan selamat hari raya itu vibri. Mohon maaf, ayo jatuh. Kami juga akan terhubung dengan rekan kita yang ada di Postek Point Penyekatan Eksitol Caruban. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Saya berikan anak-anak untuk kata Saranas Madiun. Pada hari ini Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, tempatnya pukul 16.00. Bertempatan di Eksitol Caruban. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kami akan terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2021 kali ini. Demikian yang dapat kami laporkan di Postek Point Penyekatan Eksitol Dumbel, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Selamat sore dan selamat beraktifitas kembali.